Intro Halo sahabat militer magazines Jika kita membicarakan nama pasukan khusus milik TNI Angkatan Udara Pasti kebanyakan orang lebih ingat tentang Paskas Paskas memang pasukan elit yang mempunyai kemampuan yang luar biasa Tetapi masih ada satu lagi satuan yang merupakan pasukan siluman dari Paskas Namanya Detasemen Brapo 90 atau yang disingkat Sat Brapo 90 Seperti apa kehebatan Sat Brapo 90? Akan kita bahas di dalam video ini Sebelum kita bahas, admin mau bertanya Apakah kalian pernah melihat langsung pasukan elit Sat Brapo 90 dengan mata kepala kalian sendiri? Silahkan berkomentar di bawah video ini Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya 1. Dibentuk dari anggota Paskas lewat seleksi ketat Pasukan ini adalah hasil seleksi dari Paskas yang kemudian masih disaring lagi dengan sangat-sangat ketat Mereka kemudian akan melakukan serangkaian tes gila yang nantinya akan mendapatkan poin Kemudian diakumulasikan Nah, dari sini kemudian peringkat-peringkat terbaik akan diambil sebagai anggota Sat Brapo 90 2. Menguasai 3 Matra Rata-rata kemampuan terbaik para anggota Sat Brapo adalah soal misi-misi udara Beberapa kualifikasi mereka adalah melakukan penghancuran pangkalan udara musuh Menyelamatkan Sandra dari dalam pesawat Serta dengan semua ragam tekniknya Serta masih banyak lagi yang lain Meskipun mereka angkatan udara Tetapi Sat Brapo sangat menguasai matra darat dan laut Untuk itu, mereka juga berbekal kemampuan menyelam yang tak kalah gila dari pasukan kata Dan bisa menyerbu darat dengan berbagai macam tekniknya ala Sat Gultor atau Raider Sat Brapo sendiri adalah pasukan yang bisa ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan 3. Latihannya berbahaya dan mematikan Latihan pasukan elit ini bisa dibilang berbahaya dan mematikan Salah satunya adalah penggunaan peluru-peluru asli dalam setiap latihan Dalam training, mereka juga dikondisikan seperti benar-benar perang sungguhan Hal yang paling mentering dari latihan Sat Brapo ini adalah training menembak mereka Ya, diketahui kalau satuan ini dijatah peluru paling banyak dibandingkan pasukan elit lainnya Termasuk Denjaka Hal ini dimaksudkan agar para anggota Sat Brapo benar-benar mempunyai kemampuan menembak yang mematikan Selain terus mengasah kemampuan dengan berlatih secara internal maupun dengan satuan lain di TNI Atau latihan gabungan ketiga pasukan khusus TNI Brapo juga menggelar latihan dengan satuan khusus asing Misalnya, para personel Sat Brapo 90 secara rutin diikutkan dalam program latihan bersama dengan US Pacific Command Dan pasukan khusus SAS Australia 4. Alutsistanya Terbaik Pasukan ini termasuk yang paling beruntung dari satuan elit lainnya Pasalnya mereka diberi alutsista terbaru dan paling canggih Mulai dari ujung kepala sampai kaki Soal senjata pun begitu Mereka diberikan hak untuk memakai deretan senapan-senapan terbaru dan paling mematikan Hak spesial lainnya dari Sat Brapo adalah bisa menggunakan semua pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk misi mereka Mulai dari pesawat mengangkut sampai jet-jet tercanggih TNI Tak pelak dengan semua alutsista ini, Sat Brapo jadi pasukan yang sungguh-sungguh mematikan 5. Terbagi atas beberapa tim khusus Sat Brapo juga memiliki 3 tim operasional Yaitu 3 tim Alpha 1, 2, 3 Tim Alpha 1 berkualifikasi intelijen Alpha 2 khusus perang hutan atau kota Dan tim Alpha 3 counter teroris Ketiga tim dibantu tim banik atau bantuan teknik Tugasnya seputar kesiapan kendaraan serta pemeliharaan, persenjataan, dan peralatan Selain itu, Brapo juga mengenal tim khusus atau khusus Tim ini merupakan gabungan orang-orang dengan kualifikasi di luar mata udara Mencakup UDT atau Underwater Demolition Team EOD atau Explosive Ordnance Disposal Dan pasukan katak Di sini juga bercokol tim pelatih Mereka bertanggung jawab dalam membina dan melatih personel yang masuk Brapo 90 Pasukan ini dibentuk pada tahun 1990 Selang 2 tahun kemudian Mereka langsung diterjunkan ke lapangan Misalnya dalam operasi pengamanan KTT di Jakarta pada tahun 1992 Beberapa misi lain yang pernah dilakukan saat Brapo Antara lain, pemulangan TKI Tiongkok Misi geser tim-tim, konflik Ambon Serta tergabung bersama Kopassus dan Teyvib di misi Aceh Terima kasih telah menonton!